Intro Kalian pasti tau tentang Mitsubishi Evolution Ya, Mitsubishi Evolution atau lebih dikenal sebagai Evo Mobil ini adalah salah satu mobil legendaris yang telah mengukir sejarah dalam dunia otomotif Kenapa? Ya, karena keunggulan dalam kecepatan serta kekuatannya Membuat mobil ini sangat dicintai oleh banyak orang Namun, ada satu mobil dari Mitsubishi yang sebenarnya memiliki performa Dan bentuk yang cukup menarik Tapi sayangnya, mobil ini seakan tidak diakui oleh kebanyakan orang Atau bisa dibilang underrated Mobil apa itu? Ya, ini adalah Mitsubishi Starion Mitsubishi Starion adalah mobil sport yang diproduksi oleh Mitsubishi Motors Dari tahun 1982 hingga 1989 Ini adalah salah satu mobil sport terkemuka dari era 1980-an Yang sangat disukai karena desain dan performanya yang tangguh Starion pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982 Dan langsung menarik perhatian dunia otomotif Namanya sendiri adalah paduan dari dua kata Yaitu Star yang menggambarkan bintang Dan Orion dari rasi bintang Orion yang dikenal karena kecepatannya Selain itu, mobil ini juga dirancang untuk bersaing dengan mobil-mobil sport Eropa dan Amerika yang populer pada masanya Dan desain Starion ini sangat khas dengan bentuk bodi yang aerodinamis Spoiler depannya mencolok dan garis-garis tajam yang memberikan tampilan agresif Kemudian interior mobil ini juga menawarkan kenyamanan dan fitur-fitur modern yang canggih pada masanya Dalam hal performa, Starion dilengkapi dengan berbagai mesin termasuk mesin 2.0 liter Dan 2.6 liter turbo chart yang menghasilkan tenaga yang mengesankan untuk masanya Lalu dengan transmisi manual 5 kecepatan atau otomatis 4 kecepatan Menjadi pilihan untuk mengakomendasi preferensi pengebudi Selain itu, Starion juga terkenal karena keterlibatan dalam dunia balap Sehingga mobil ini bersaing dalam berbagai kompetisi balap Termasuk kejuaraan rally dan balap jalanan Dan dengan keberhasilan dalam dunia balap Membantu memperkuat reputasi Mitsubishi Sebagai produsen mobil dengan performa tinggi Meskipun Starion hanya diproduksi selama 7 tahun Namun warisan dan pengaruhnya dalam dunia otomatif tetap terasa hingga hari ini Dan banyak penggemar otomotif masih mengagumi kecantikan dan kinerja mobil ini Dan menjadikannya sebagai salah satu ikon dari era 1980-an Pertanyaannya, walaupun mobil ini underrated Tapi kenapa mobil ini cukup dicintai oleh sebagian orang? Sebenarnya, ada beberapa alasan yang membuat banyak orang menyukai mobil ini Mitsubishi Starion didesain untuk dikendalai dengan cepat Starion menggunakan pengaturan penggerakan roda belakang Yang dikombinasikan dengan diferensial slip terbatas Untuk menyalurkan tenaganya ke jalan raya Kemudian, dengan sasisnya yang seimbang Kemungkinan pengendalian yang menyenangkan Namun tetap aman pada kecepatan tinggi Dan dengan suspensi belakang independen Power aset steering Dan injeksi bahan bakar yang dikontrol komputer Maka Starion berada di tingkat atas mobil sport Jepang Dan Starion juga lebih aerodinamis Daripada para pesaingnya Meskipun penampilannya canggung Untuk mobil tahun 80an, Starion tidak pernah dianggap cantik Karena mobil ini berdasarkan dari gabungan dari berbagai ide desain yang dipadukan menjadi satu Namun walaupun demikian Dengan bentuknya yang mengotak Mobil ini tetap memiliki daya tarik tersendiri Dan Starion adalah mobil yang sangat berbeda Jadi pada saat itu, Starion memiliki gaya yang tepat dengan instrumen-instrumen floating Setir palang ganda Dan kursi sport yang menambah daya tariknya Starion paling cepat memiliki tenaga di 188 horsepower Dari mesin 2,6 liter, turbo charge, dan intercooler Dengan spesifikasi tersebut, membuat pemudi tidak akan merasa pesan Yang mana dalam spesifikasi ini Mobil ini dapat mencapai kecepatan 100 km per jam Hanya dalam waktu 7 detik Mesin dasar mobil ini sebenarnya 2,6 liter turbo charge Inline 4 yang dapat menghasilkan 145 horsepower Namun walaupun demikian Mesin ini tetap dapat memberikan performa yang baik Dan fakta menariknya adalah Mesin ini menjadi dasar unit yang dituning oleh insinyur Lotus untuk balap Yang bisa menghasilkan tenaga hampir 300 horsepower Dan mesin ini terbukti menjadi unit yang dapat diandalkan Meskipun tidak sekuat atau secepat beberapa pesaing langsungnya Akan tetapi Starion dapat dengan mudah dituning Yang mana hanya dengan upgrade tekanan dorongan saja Ini akan membuat mobil ini mengeluarkan tenaga sekitar 200 horsepower Dan memungkinkan menempuh kecepatan dari 0 sampai 100 km per jam Hanya dalam waktu 6 detik Cukup mengesankan bukan untuk mobil tahun 80an? Kemudian karena sakin mudahnya dituning Selama bertahun-tahun para penggemar telah mencoba Untuk membuka angka horsepower yang lebih besar Seperti 400 horsepower atau lebih Mitsubishi Starion bersaing dengan dirinya sendiri saat diluncurkan Karena kendaraan yang sama dengan labang Conquest Dijual oleh Dodge, Palmot, dan Chrysler Dengan demikian mobil ini memiliki penjualan yang stabil namun lambat Namun yang membuat mobil ini bisa bersaing dengan kompetitor adalah Karena mobil ini sempat digunakan di film Cannonball, Ron 2 Yang dikemudikan Jackie Chan Starion adalah salah satu mobil sport Jepang pertama Yang memiliki fitur injeksi bahan bakar dan turbo charge Dan Starion juga menetapkan sebuah negara Untuk menghadirkan beberapa kendaraan terhebat di dunia otomotif Dengan demikian, Starion dapat dianggap sebagai mobil yang penting Bagi sebagian orang, Mitsubishi Starion adalah pertumbuhan pertama mereka Dengan gelombang baru mobil sport Jepang modern Jadi mobil ini tidak seperti apapun yang pernah mereka kendarai sebelumnya Kenapa? Karena mobil ini membuka mata seluruh generasi terhadap sensasi turbo charge Di tanah kelahirannya di Jepang, Starion terbukti menjadi pembalap mobil tour yang ulung Dengan meraih banyak kemenangan selama bertahun-tahun berturut-turut Secara global, Starion juga merupakan senjata yang tangguh Dengan meraih viala dalam kompetisi ketahanan dan balapan Grand Prix Selain itu, Starion juga berhasil membawa pulang beberapa kemenangan dalam rally grup A Dengan demikian, ini menjadi bukti jika memiliki mekanik yang andal Starion bisa menjadi mobil sport yang dapat diandalkan Pada era tersebut, Mitsubishi cukup tertarik untuk ikut serta dalam aksi di rally grup B Dengan demikian, Mitsubishi berupaya mengembangkan Starion untuk mengikuti kompetisi ini Jadi sebuah prototipe versi 4WD Dikembangkan yang dimiliki tenaga 300,5 HP Dengan bobot yang lebih ringan dari Audi Quattro Namun sayangnya, proyek ini ditinggalkan Ya, karena tiba-tiba grup B dibubarkan Dan yang tersisa dari proyek Mitsubishi grup B ini Adalah mesin turbo chart 2.0 liter yang di drivetrain penggerak 4 roda Yang secara alami menemukan tempatnya di sedan paling tidak sporty mereka Ketika menyusun daftar belanja mobil klasik Jepang Untuk dimasukkan dalam negara si impian Mitsubishi Starion tidak mungkin masuk dalam daftar Kenapa? Ya, karena mobil ini tidak mendapatkan pengakuan Atau penghormatan dari masyarakat luas Dan juga Starion tidak mungkin memiliki harga yang tinggi Dan kemungkinan besar akan diabaikan demi model Jepang yang lebih populer Dalam bentuknya yang memukau Tidak dapat dipungkiri bahwa Starion adalah sebuah mobil maskel Namun, apapun variasi mobil yang terlihat Starion memiliki siluet yang berbeda Yang mungkin tidak terlalu menarik Namun memiliki tujuan yang sangat aerodinamis Dan memang sampai saat ini Mobil ini masih terus menjadi mobil underrated Tapi mau bagaimanapun juga Kalau ada yang mau kasih saya satu mobil ini Saya pasti akan merima dengan senang hati Rugi ini mah Bagaimana nih menurut kalian? Layak gak ini mobil menjadi underrated? Komen di kolom komentar di bawah ya Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like dan subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye